Warga Kampung Landoh, Desa Sukatani, Kejamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Geger. Seorang pemilik toko grosir ditemukan bersimbah darah, ditusup orang tidak dikenal. Ibu rumah tangga pemilik toko grosir sembako ditemukan bersimbah darah selasa sore. Perempuan bernama Mare Ulufa itu menjadi korban penganiayaan. Kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit cahaya Kawaluyan, Kota Baru, Parayangan. Kibat luka serius di sekujur tubuhnya. Peristiwa mengerikan itu pun mengegarkan warga Kampung Landoh di Desa Sukatani, Kejamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Salah satu saksi kejajan Rizka mengungkap ia mendengar suara jeritan minta tolong saat mengantar anaknya membeli jajan sebelum berangkat mengaji. Mau berhenti motor, saya mendengar dari suara tolong, tolong, kayak gitu. Kira yang saya lagi berantun suami istri. Tapi kok suaranya kok makin kayak ngerasahin gitu, saya masuk, coba masukin ke dalam. Udah masuk ke dalam, ternyata posisi si pelaku itu jongkok kayak gini. Itu kan di sini ada tempat beras ya. Sebenarnya itu dipojokin, jadi dipojokin gini, segera kayak lagi ditonjok apa ditusukin kayak gitu. Terus saya sempat bilang, lagi apa? Kerenong gitu ya, tak. Terus udah kayak gitu, saya gemeter. Karena ngeliat anak di luar, terus ngeliat ini bersimbah darah semuanya, ini darah, ini darah, ini darah semuanya. Tiba-tiba teriak-teriak, tolong, tolong. Terus ada abang turun, abang ini tolongin, ini tolongin. Saya lari keluar karena anak di luar kan. Terus udah gitu saya lihat berpapasan sama si pelaku itu. Cuman mukanya nggak jelas. Berdasarkan rekaman kamera pengawas atau CCTV, polisi mengungkap pelaku beraksi seorang diri. Tiga pelaku yang mau masuk ke dalam, kemudian mau bertemu sama orang. Ini tempat korban. Ini tempat korban. Kemudian pelaku kemudian melakukan tindakan peranehan. Ini tempat yang di luar kan. Malamnya buka di beberapa detik. Kalau pengakuan ini pelakuan korban, tidak mengenal pelaku. Ini petugas gabungan dari Polsek pada Larang dan Polres Timahe terus melakukan penyelidikan guna mengungkap dan menangkap pelaku. HGM Gifari, Bandung Barat, Jawa Barat.